Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama aku Riri Di video aku kali ini aku bakalan ngerekomendasiin tas lokal yang udah aku beli nih temen-temen Disini aku bakalan nge-review dari tiga brand ada Mosodong, ada Honian dan juga ada Melstore atau Demilia Dan kita tanpa berlama-lama lagi mulai langsung aja videonya Ya pertama ini aku bakalan review dari brand Honian dulu, ini keluaran terbaru mereka dan bestseller banget Aku udah sempat review juga di Rils ya, ini dapet dust bag, dapet plastik juga dan ini temen-temen tasnya Jadi ini tasnya tuh aku suka banget karena dia tuh modelnya tuh cantik ya Kayak looknya itu buat harian, buat kondangan, simple, elegan gitu Dan harganya juga terjangkau kayak Rp150.000an, nanti aku bakalan screenshotin aja harganya Rada-rada lupa, dia bahannya ini kulit sintetis kayak gini tuh Bagus, jahitannya juga rapi, terus kalo untuk rantanya dia pake kombinasi gitu Plastik sama kayak warna besi-besi chain gitu Tapi ini gak terlalu berat ya, jadi ini ringan Untuk bagian sampingnya dia model kayak gini, kayak bulan sabit Ini tuh tas yang lagi hype banget kalo kalian ketekin kayak gini Enak gitu, pas gitu kan Ada resettingnya, ada logonya Honian Ini Honian tuh udah bagus banget dibanding yang pertama kali aku pernah beli temen-temen Basel kuat, ini udah oke banget upgrade-nya guys Aku suka beli yang baru-baru gitu, kena penasaran kan Jadi yang dalemnya kita keluarin dulu isinya, karena banyak banget Oke, yang dalemnya ini kayak gini Tuh, kurinya udah logo mereka sendiri, terus ada resetting kecilnya juga Terus, pokoknya bagus deh dalemnya tuh Logo mereka sendiri ada source ini, ada resetting kecil gitu Ini lumayan sih muat dompet, handphone, terus juga muat make up Terus kalo kalian gak suka di shoulder kayak gini Kalian juga dapet tali panjangnya Yang bisa kalian jadiin sling, tapi ini tali panjangnya tuh udah bisa di adjustable ya temen-temen Kayak gini Bagus, talinya, jadi ini talinya pas gitu loh Terus, untuk hardware-nya dia udah ada logonya sendiri Honian Dan ini besinya bagus banget, tebel Jadi, menurut aku worth it banget ceh Kita nyarap, harganya murci Ini juga ada plusnya ya, terus ada tag-nya Jadi buat ngasih kado, ini oke banget guys Tuh ya, ini tas aku yang pertama dari brand Honian Oke lanjut, ini tas yang kedua dari brand Mosodom Ini aku suka banget udah aku unboxing juga di Reels Jadi aku review detailnya disini Karena di Reels itu gak bisa ngobong lama-lama guys, cuma 1 menit udah doang Jadi packagingnya kayak gini, gak beda jauh sama Honian Terus, dia dapet dust bag kayak gini Mosodom, bukan Mosodom guys Mosodom ya Salah ngomong aku Tuh, Mosodom, nanti aku domerin lagi Terus, ini tasnya aku suka banget, ini warna apricot Jadi aku tuh cari tas yang shoulder gitu Yang kayak tote bag, tapi bukan yang gede-gede banget Tapi kalau tote bag itu kan lebar Kalau untuk badan yang pendek kayak aku, kurang cocok Jadi aku tuh nyarinya yang panjang, tapi muat banyak Nah ini guys, solusinya ini Mosodom ini keren banget Aku suka sama bahannya, ini harganya gak nyampe 200 ribu Bahan detail kulitnya itu sintetis leadernya tuh bagus banget Kayak kulit asli, lemes, lembut, dan... Apa ya? Bagus pokoknya halus gitu loh Aku suka banget Terus, untuk talinya dia kayak gini Dia tuh bisa diatur dikit disini Tuh, kayak gini Kalau menurut aku sih gak usah diatur udah pas ya Di aku, kalau di kalian aku gak tau Terus ada tagnya Meraknya, Mosodom Tuh Ada tagnya, tapi ini kalau kalian gak mau pake Kalian bisa copot Tapi menurut aku pake aja bagus Terus, aku bakalan review bagian warna dulu ya guys Bagian belakangnya ada resetting kecil Jadi buat naro uang parkir Buat naro kartu flash Tiket parkir biar gak ilang Terus juga resettingnya udah emboss brandnya mereka sendiri Jadi udah oke banget Terus, bagian dalemnya Ini dia Ada Tagnya Udah oke Terus juga resetting kecilnya Udah brand mereka sendiri Udah emboss mereka sendiri Disini juga ada embossnya tuh ya Floringnya juga oke Tuh Dia cuma floringnya polos Tapi semuanya udah embossnya mereka ya Ini juga ada slot nih Kalau buat naro lipstick atau apa Biar gak Ini kan tas gede ya Jadi biar gak nyari-nyari gitu Terus ini aku suka floringnya tuh dia bahan Kayak bahan kanvas gitu loh Tuh tebel, bagus Dan yang aku suka dari tote bag ini Ya ada resetting guys Tuh jadi aman Resettingnya juga udah logonya mereka Tuh guys Mana sih gak keliatan Tuh yah Logonya mereka Cahitannya rapi Aku suka sama bahannya Dan ini ukurannya pas Pilihan warnanya banyak Jadi kalo kalian gak suka warna africot kayak aku Bisa pilih warna lain Nih tas aku yang kedua dari Mousedom Oke lanjut Yang terakhir dari Damelia alias Mestor Ini aku tuh Udah beli lumayan lama Cuman aku belum sempet review Karena aku sibuk banget Kemaren kan aku mau buka usaha Udah buka usaha Eh sibuk juga tau kok jadinya guys Yaudah jadi Baru sempet aku review Ini tuh kemaren pas aku beli Pas banget mereka launching Dan ini aku pilih warna Ivory kalo gak salah Ini tadi di plastikin ya Jadi aku gak plastikin ulang Pokoknya Detengnya kayak gini pake dus Dan ini tasnya Tadaaa Ini tuh tas Banyak banget brand-brand lain Yang luarin model sama kayak gini guys Tapi aku beli yang punya mailstore Dia kayak gini Bagus banget tuh Bahannya Aku suka puffy Empuk Terus bagian depannya dibukanya kayak gini Aja guys Tuh Terus Ini bagian dalemnya Ini Dia tuh modelnya kokoh ya Bukan yang model lembek-lembek gitu Gini kokoh Bagus banget Aku suka Ini muat handphone Muat dompet Dia ada resettingnya di bagian dalam Dan ada logonya juga ya Keliatannya tuh Spurringnya Bahan blue drill guys Tuh ya Terus Yang unik dari tas ini adalah Sebentar Aku gugonya panjang Mesti hati-hati ngeri ngeletek gitu loh Untuk pake tas ini Kalo kalian mau panjangin dan pendekin talinya Kalian tinggal pencet Ini kayak model Chanel Kayak so Kayak gini Jadi adjustablenya kayak gini Aku suka banget rantainya tebel oke Rantainya yang bagus gitu Bukan yang rantai ringan gitu Cuman kekurangan dari tas ini kalo Rantainya kayak gini suka sakit sih Karena dia kan Tipe yang rantai gitu loh Bukan yang bahan Kalo bahan lebar Enak Kalo bahan tipis juga Ada suka sakit gitu Tapi Menurut aku kalo tasnya gak berat Karena ini kan gak bisa muat banyak banget Jadi masih oke banget buat kalian pake Buat gondangan Buat kemau Jairannya rapi banget sumpah Ini aku suka banget warna ini Cantik banget Oke temen-temen ini tas aku yang terakhir Oke temen-temen Selesai sudah review tas lokal Dari aku ini cantik-cantik banget Jadi kalian pilih yang mana Honian Terus Mosdom Atau Melsor Kalian bisa komen Atau kalian mau minta Aku review tas dari brand mana lagi Kalian bisa komen aja Kalo misalnya harganya terjangkau Dan modelnya aku suka Aku bakalan review buat kalian Terima kasih yang udah tonton video aku sampe habis Jangan lupa Untuk yang belum join group Diskon aku Wajib banget join Karena aku bakalan share Romo-romoan diskon Dan buat yang mau beli Tas yang tadi udah aku Aku review linknya ada di description box Terima kasih Sampai jumpa di video aku selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video